UMG Season 250, Bermain Dengan Api, Kamu Tidak Bagus Tangan kanan Lin Chaotian memiliki sekelompok api putih pucat, mengeluarkan suara mendengung. Melihatnya saja membuat orang merasa panas terik. Di tangan kirinya, semburan api hitam melompat tidak teratur, memberi orang perasaan yang menggetarkan jiwa. Dua kelompok api membuat semua orang yang hadir, termasuk Tian Qing dan Yue Mengli, memiliki perasaan bahaya yang luar biasa. Itu adalah api Surgawi Changli dan api Karman Hiliti. Dalam legenda, mereka adalah bibit api terkuat dari aturan atribut api. Di antara dua nyala api ini, satu api yang sangat panas dan dapat membakar segala sesuatu. Yang lain gelap dan dalam dan dapat menghancurkan semua pikiran. Dua api, satu etiril dan satu korporeal, mereka bisa membakar segalanya. Kedua api ini sama-sama api legendaris. Saya tidak berharap dia bisa menyingkatnya begitu dia menjadi leluhur dao. Tian Qing berkata dengan muram. Matanya juga memancarkan ketakutan. Menjadi leluhur dao, benar-benar tidak banyak keberadaan yang mampu membuatnya khawatir lagi. Kedua kelompok api ini adalah salah satu dari sedikit keberadaan. Di dalam hatinya, dia sudah mengakui Lin Cao Tian sebagai lawannya. Alice Yue Mengli sedikit berkerut dan dia berkata dengan cemas, kalau begitu Ye Yuan dia. Tian Qing menganggup dan berkata, api nihiliti karmik tidak seperti api jasmani ini. Ini sangat berbahaya bagi jiwa surgawi. Bahkan jika leluhur ini, jika saya terkena nihiliti karmik fire, peluang untuk bertahan hidup juga sangat tipis. Jiwa surgawi Ye Yuan sangat aneh, tetapi ingin melawan api karma nihiliti, saya khawatir itu tidak realistis. Tidak heran orang ini berani menyatakan untuk berkuasa atas umat manusia, kata-kata ini tidak menyombongkan diri. Ekspresi Yue Mengli sedikit berubah dan dia secara naluriya ingin bergerak tetapi ditahan oleh Tian Qing. Itu hanya untuk mendengarnya berkata dengan acuh tak acuh, jika dia ingin membunuh Ye Yuan, saya khawatir itu belum cukup. Tetapi jika Ye Yuan terluka parah di ambang kematian, leluhur ini akan bergerak. Petik 2 He he, menghindar, menghindar, menghindar. Menghindari ketika di alam deva, sekarang setelah Anda mencapai alam leluhur agung, Anda masih menghindar. Ye Yuan, seperti penampilan pengecutmu, kamu juga berani menyebut dirimu Sein Azure dengan sia-sia. Kamu hanyalah seorang pengecut. Lin Chow Tian memiliki ekspresi berkerut saat dia berkata sambil mencibir. Ye Yuan masih tidak berbalik dan tiba-tiba menunjuk dengan ujung jarinya. Garis energi pedang menembus ke dalam tubuh Wang Cheng, memadamkan kekuatan hidupnya. Murid Wang Cheng saat ini menjadi lemah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati setelah menjadi leluhur dao. Mungkin dia adalah leluhur dao yang paling menyedihkan dalam sejarah, kan? Satu demi satu benang sutra menyembur keluar dari tubuh Wang Cheng. Akhirnya, mereka mengembun menjadi batu biru muda. Kristal Aturan Ye Yuan dengan santai mengambil Kristal Aturan dan melemparkannya ke Pang Zen yang tidak jauh, dan berkata dengan dingin, posisi petir leluhur ini lebih cocok untukmu. Pang Zen melihat Kristal Aturan di tangannya, otaknya agak korsleting. Ini, apakah kue jatuh dari langit? Tidak, tunggu, ini kue yang diberikan yang mulia padanya. Surgawi Dao Samsara sudah ditutup, tetapi dia benar-benar memperoleh kesempatan untuk menjadi leluhur dao. Pada saat ini, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Dengan penutupan Heavenly Dao Samsara, siapapun yang menyempurnakan Kristal Aturan akan menjadi leluhur dao. Hanya saja, ingin membunuh leluhur dao lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, Ye Yuan membunuh satu dengan santai begitu saja. Ye Yuan, ini, ini, lebih baik berikan pada Wan Zen. Pang Zen agak bersemangat tetapi masih tidak kehilangan akal sehatnya saat dia menatap Ye Yuan dan berkata. Ekspresi Wan Zen menjadi gelap, dan dia berkata, yang mulia berkata untuk memberikannya padamu, jadi ambil saja. Omong kosong apa ini? Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jalannya tidak cocok untuk menjadi leluhur dao. Nanti, saya akan membantunya menyesuaikan jalur kultivasinya. Di masa depan, ketika lima elemen hukumnya mencapai rana aturan pada saat yang sama, apa yang akan dihitung oleh leluhur dao? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Wan Zen sendiri bahkan gelisah sampai jantungnya hampir melompat keluar. Sehubungan dengan masa depan orang-orang di sekitarnya, Ye Yuan secara alami mempertimbangkannya. Pang Zen berspesialisasi dalam jalur kilat, outlet terbaiknya secara alami menjadi leluhur dao. Selanjutnya, itu adalah petir leluhur dao. Sebenarnya, sebelum meninggalkan gunung Heavenspan, Ye Yuan sudah memiliki ide untuk membunuh orang. Hanya saja pada saat itu, dia masih belum tahu siapa dao leluhur petir. Sekarang, senang ada Wang Cheng yang keluar untuk melompat-lompat. Dia secara alami tidak akan sopan. Apa rahasia mendalam Kaisar Surgawi pelajari terlalu heterogen dan dao ramalan terlalu ilusi dan kabur, Ye Yuan tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan juga. Oleh karena itu, sumber air leluhur dao secara alami paling cocok untuknya. Adapun Wang Zen, dia secara alami harus mengikuti jalan lima elemen untuk menguatkan daonya. Dia bisa mempercepat kelahiran delapan belas leluhur besar dengan formasi susunan. Jadi apa sulitnya membuat Wang Zen menjadi lima elemen leluhur agung? Terlebih lagi, formasi daonya yang sekarang sudah mencapai ranah kekuasaan. Formasi susunan yang dia letakkan sekarang adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari saat itu. Hanya saja dia selalu kewalahan dengan masalah pertempuran kiamat sebelumnya sampai dia tidak bisa bernapas. Dia secara alami tidak punya waktu untuk mengatur formasi Arrei juga. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata, kamu lihat orang itu. Dia hanya menguasai dua kekuatan aturan dan belum menggabungkannya dan sudah sangat kuat. Di masa depan, pencapaianmu kemungkinan akan berada di atas Tianqing. Siapa yang dia maksud secara alami adalah Lin Chaotian. Pada saat ini, Lin Chaotian saat ini memiliki gertakan sedemikian rupa sehingga mengepul ke langit. Dua kelompok api yang mengejutkan membuat semua orang melirik ke samping. Tapi Ye Yuan mengabaikannya. Penghinaan semacam ini, mungkin bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Hanya saja semua orang tidak mengerti dari mana kepercayaan dirinya berasal. Orang harus tahu, satu api halus dan satu api jasmani ini, mereka bahkan membuat Tianqing sangat ketakutan. Lin Chaotian memaki Ye Yuan karena pengecut, tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Penghinaan semacam ini akhirnya membuat Lin Chaotian sangat marah. Hal sialan, Anda sendiri yang mencari kematian. Anda tidak bisa menyalahkan leluhur ini. Pergilah ke neraka untukku. Lin Chaotian meraung, Changli Heavenly Fire dan Nihiliti Karmic Fire dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tempat-tempat yang dilewati oleh dua kelompok api, dua jalur panjang benar-benar ditarik keluar. Kekosongan sedang dibakar. Saat ini tepat di samping Gunung Heaven Span, ruang sangat stabil. Mampu membakar ruang, bisa dilihat betapa mengerikannya kedua kelompok api ini. Dua kelompok api membawa kemarahan Lin Chaotian dan langsung menuju Ye Yuan. Tapi sepertinya Ye Yuan tidak melihatnya, masih berbicara dengan Pang Zen tanpa peduli. Hahaha, api surgawi Changli dan api Karmani Hiliti seperti belatung yang merasuki tulang. Kemana pun Anda pergi, mereka akan mengikuti di sana. Leluhur ini ingin melihat kemana Anda lari. Lin Chaotian tertawa liar saat dia berkata. Ketika Pang Zen melihat bahwa Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa-apa, ekspresinya sedikit berubah saat dia memperingatkan, hati-hati, yang mulia. Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan masih berkata kepada Wan Zen, lima aturan melebur, hehehe, bahkan memikirkannya membuat orang agak menantikannya. Jika Anda berhasil, umat manusia kita akan mampu menekan banyak sekali ras selamanya. Petik 2 Ye Yuan memiliki ekspresi kegembiraan, tetapi yang lain semua memiliki hati yang melompat ke tenggorokan mereka. Ekspresi Wan Zen berubah drastis dan dia berteriak, yang mulia. Api. Seperti yang dia katakan, dua kelompok api sudah tiba sebelum Ye Yuan. Lin Chaotian melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menghindarinya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, bodoh. Kamu juga terlalu ceroboh. Petik 2 Ledakan. Ledakan. Kedua api hampir mendarat di tubuh Ye Yuan pada saat yang bersamaan. Nihiliti karmic fire menyusup ke dalam tubuh Ye Yuan dengan suara menderu. Sementara api surgawi Changli membakar tubuh Ye Yuan. Haha, mati, orang bodoh, Anda telah menghindari selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya, kamu sebenarnya tidak menghindar. Anda benar-benar layak mendapatkan ini. Lin Chaotian berkata dengan tawa liar ketika dia melihat situasinya. Namun, di tengah kobaran api, sebuah suara keluar dengan samar, bermain dengan api, kamu tidak baik. Bab 2502, kamu sepertinya takut. Di bawah tatapan waspada orang-orang, api surgawi Changli ditubuh Ye Yuan berangsurang surpadam. Adapun nihiliti karmic fire yang mengerikan itu, itu mirip dengan batu yang jatuh ke laut tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Mengingat saat itu, delapan api surgawi ekstrim keberadaan yang tidak diketahui itu bahkan tidak memurnikan Ye Yuan, dan membiarkan Ye Yuan mencapai keilahian asal kekacauan sebagai gantinya. Meskipun nihiliti karmic fire kuat, dibandingkan dengan eight extreme heavenly fire, itu adalah dunia yang terpisah. Bagaimana itu bisa mengancam Ye Yuan saat ini? Nihiliti karmic fire ini adalah lelucon. Dan tubuh fisik Ye Yuan adalah batas keberadaan di dunia heaven span. Metode kultivasi terpenting klan naga ditambah dengan tubuh emas sembilan transformasi yang sempurna, apakah ada jenis api di dunia ini yang bisa membakarnya? Selanjutnya, berbicara tentang bermain api, Ye Yuan adalah nenek moyang bermain api. Meskipun dia tidak mengolah hukum atribut api dan tidak dapat memadatkan semua jenis api yang menakutkan. Teknik pengendalian apinya telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Ingin menggunakan api untuk membakarnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Awalnya, semua orang ragu dan mencoba menebak cara apa yang akan digunakan Ye Yuan untuk menghadapi dua api besar ini. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia sebenarnya tidak memblokir mereka. Dia tidak peduli sama sekali. Tian Qing memiliki wajah lembam dan mengedipkan matanya dengan keras, berpikir bahwa dia salah paham. Dia, dia benar-benar tidak terluka. Benar-benar tidak terluka. Ini, bagaimana mungkin, itu adalah api surgawi Changli dan api Karmanihiliti. Dia sebenarnya bahkan tidak menggunakan esensi surgawi. Aku tidak sedang bermimpikan. Dia merasa bahwa pemahamannya telah ditantang secara serius. Kedua api legendaris ini tidak bisa dilihat secara acak. Tapi hasilnya terlalu mengejutkan. I itu tidak mungkin, kan? Itu sangat jauh dan aku bahkan merasa seperti menguap barusan. Namun, Tuan Sein Azure dia benar-benar tidak terluka. Dua api legendaris dan mereka benar-benar tidak dapat membuat Lord Sein Azure mengambil tindakan. Ini benar-benar terlalu mengesankan. Tidak heran Lord Sein Azure terus mengabaikan Lin Chaotian. Ternyata dia benar-benar tidak peduli. Pembangkit tenaga listrik di sekitar semuanya kagum dengan kekaguman tanpa henti. Bahkan jika mereka tidak memahami asal-usul dua api besar ini, mereka juga bisa merasakan kengerian dari dua kelompok api ini. Tapi sikap santai Ye Yuan benar-benar mengejutkannya. Tentu saja, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Lin Chaotian sendiri. Dia menggunakan cara yang paling menakutkan dalam keadaan sangat marah. Akibatnya, Ye Yuan bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Bagaimana ini tidak membuatnya takut? Dia benar-benar takut. Ah apakah kamu iblis? Ini, bahkan ini dan kamu baik-baik saja. Mustahil. Kamu, kamu harus menahannya dengan paksa. Lin Chaotian berteriak. Untuk pertama kalinya, Ye Yuan menatap mata Lin Chaotian dan berkata dengan dingin, Kamu sepertinya takut. Ekspresi Lin Chaotian berubah dan dia berkata dengan marah, takut. Nenek moyang ini saat ini adalah orang nomor satu umat manusia, penguasa umat manusia. Apakah saya akan takut pada Anda, seorang pria yang bahkan bukan leluhur dao? Ye Yuan, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung dengan jujur dan terbuka. Dia benar-benar takut. Siapapun bisa tahu bahwa apa yang dia teriakan mengancam tetapi dalam hati gemetar. Perasaan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu aneh. Dia membual bahwa dia sudah memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Tapi adegan itu sebelumnya, dia tiba-tiba menemukan pemahamannya tentang Ye Yuan sebenarnya sangat terbatas. Orang ini selalu di luar pemahaman Anda. Setiap kali, dia merasa semuanya terkendali. Namun, hal-hal tidak pernah berkembang ke arah yang dia bayangkan. Ye Yuan memandang Lin Chaotian dengan penuh minat dan dia berkata dengan senyum tipis, Oke. Senyum itu membawa penghinaan yang tak terlukiskan. Lin Chaotian sangat terpicu. Dua kekuatan aturan melonjak sekali lagi. Surga yang menggunakan gagak emas. Pengudusan api segudang. Petik 2. Lin Chaotian meraung, membawa seekor burung emas besar, dan bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan saat ini masih menikmati waktu manisnya sendiri. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan. Pedang panjang transparan dengan mengesankan muncul di tangannya. Melihat adegan ini, semua orang menghirup udara dingin. Apakah pedang itu pedang kekosongan? Gila, benar-benar gila. Dia, dia sebenarnya menggunakan ruang sebagai senjata. Ini, apakah masih bisa dimainkan seperti ini? Ada suara-suara terkejut di sekitar. Murid Tianqing mengerut, dan dia berkata, Kekosongan sebagai pedang, anak ini memang memahami aturan spasial. Namun, jika itu hanya aturan spasial, itu juga bukan ancaman besar bagi leluhur ini. Petik 2. Dia menimbangnya dan merasa bahwa dia seharusnya tidak takut pada Ye Yuan. Lagi pula, saat itu ketika Sang Hang menyatukan ruang dan waktu, dua aturan besar, Sang Hang tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang, dia menguatkan daunnya untuk menjadi leluhur, kekuatannya meningkat pesat. Aturan pedang dao, aturan spasial, tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Astaga! Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya pindah. Hanya untuk melihat sosoknya berkedip, sudah tiba di depan gagak emas. Menghadapi manusia yang sangat memprovokasi dia, gagak emas itu meraung, seolah ingin melahap Ye Yuan sepenuhnya. Mengaung! Kedua sayap gagak emas bergetar, menelan langsung ke arah Ye Yuan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia juga tidak melepaskan gerakan besar yang mengguncang bumi, langsung menuju ke gagak emas. Ci! 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 Petik 2! Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu api. Gagak emas itu langsung diretas menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menghilang menjadi apa-apa. Ini! Ini! Lin Cao Tian membuka mulutnya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia mengandalkan langkah ini untuk mencapai hasil imbang dengan leluhur Tian Qing. Di depan Ye Yuan, itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan berlebih untuk melawan. Ye Yuan memandang Lin Cao Tian dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, apakah ini kekuatan kedaulatan umat manusia? Apakah kamu tidak takut orang-orang tertawa terbahak-bahak dengan menjadi penguasa umat manusia? Petik 2! Murid Lin Cao Tian mengerut, akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bodoh. Suasana santai Ye Yuan bukanlah kepura-puran. Orang ini benar-benar mengesankan. Jelas, sebelum ini, hukum tata ruangnya belum mencapai penyelesaian besar. Dalam waktu satu bulan yang singkat, hukum tata ruangnya benar-benar mencapai rana aturan. Dengan aturan pedang dao dan aturan spasial yang menyatu, Ye Yuan saat ini terlalu kuat. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Pada saat ini, Lin Cao Tian akhirnya ingin mundur. Astaga! Lin Cao Tian mendesak esensi surgawinya secara ekstrim, berlari ke kejauhan. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkannya. Sosoknya hanya bergoyang dan dia sudah memblokir di depan Lin Cao Tian. Teleportasinya jauh lebih cepat daripada teknik gerakan Lin Cao Tian. Mengapa? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah Anda ingin menyatukan umat manusia? Apakah penguasa ras manusia kita melarikan diri? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Ekspresi Lin Cao Tian sangat jelek. Dia berpikir bahwa setelah dia menjadi leluhur Dao, dia akan mampu mengjulang di atas semua umat manusia. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu satu bulan yang singkat, Ye Yuan benar-benar menjadi kuat sedemikian rupa. Tiba-tiba, tatapannya berkedip dan dia mengeluarkan kristal kecil. Air mata kehidupan. Lin Cao Tian berkata dengan suara tegas, Ye Yuan, jika kamu berani datang, leluhur ini akan menghancurkannya. The Tear of Life adalah item aturan. Selama itu hancur, itu akan kembali ke langit dan bumi. Heh, leluhur ini tahu bahwa hal ini sangat penting bagimu. Coba saja jika Anda berani membunuh leluhur ini. Petik 2 Ini adalah kartu truf terakhirnya. Bab 2503, menuai apa yang Anda tabur? Oh, apakah begitu? Menghadapi ancaman Lin Cao Tian, Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh tetapi malah bergerak lebih dekat ke depan. Lin Cao Tian memiliki ekspresi ketakutan dan berulang kali jatuh ke belakang saat dia berkata, kamu. Jangan datang. Berjalan lagi dan leluhur ini akan benar-benar menghancurkannya. Petik 2 Ye Yuan benar-benar tidak tergerak, terus mendekat. Lin Cao Tian, kamu juga sudah lama meminjam laser Heaven Spun Mountain. Saatnya kembali ke pemilik aslinya. Juga, air mata kehidupan ini, Ye ini juga akan menerimanya. Ye Yuan memiliki pandangan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak takut air mata kehidupan dihancurkan sama sekali. Lin Cao Tian jatuh kembali berulang kali, dia benar-benar ketakutan oleh Ye Yuan. Berbagai kemampuan surgawi aneh Ye Yuan membuatnya bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, Lin Cao Tian juga orang yang kejam. Di bawah paksaan Ye Yuan, Lin Cao Tian tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Begitukah? Kalau begitu jika kamu memiliki kemampuan, coba ambil Tear of Life dari tangan leluhur ini. Selesai berbicara, Lin Cao Tian mengertakan gigi dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya, akan menghancurkan Tear of Life. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan meludahkan sepatah kata pun dari suaranya dengan sangat tenang. Melumpuhkan. Tubuh Lin Cao Tian tiba-tiba membeku di sana. Dia mati-matian menggunakan kekuatan dan bahkan menggunakan dua aturan besar. Tapi seolah-olah semuanya berhenti. Kekuatan kekuasaannya tidak dapat ditransmisikan ke tangannya sama sekali. Semua kekuatannya tampaknya tertahan. Kata benar Dao Surgawi. Dia, hukum waktunya juga mencapai ranah aturan. Tian Qing memiliki pandangan yang lembam, merasa seperti semua pemahamannya sedang ditumbangkan. Dalam sebulan, Ye Yuan menerobos dua hukum tertinggi yang agung ini kerana pemerintahan. Dia tidak bisa berkata-kata. Dalam pandangannya, Yue Mengli harus menjadi bakat langka yang prestasinya melampaui zaman kuno dan modern. Tapi Yue Mengli sama sekali bukan apa-apa di depan Ye Yuan. Mengenai time freeze, langkah ini, Ye Yuan sudah lama tidak menggunakannya. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya, tetapi lawannya terlalu kuat. Langkah ini sudah tidak bisa banyak berpengaruh lagi. Meskipun kemampuan Surgawi bawaan sangat kuat, mereka juga bergantung pada siapa lawannya. Dengan kekuatan Ye Yuan sebelumnya, melumpuhkan leluhur Dao sama dengan membakar dirinya sendiri. Di bawah kekuasaan aturan, dia tidak hanya akan gagal, itu bahkan akan membalasnya. Tapi sekarang, itu berbeda. Hukum ruang waktunya juga telah mencapai ranah aturan. Ranah tubuhnya yang berdaging juga mencapai batas peringkat sembilan. Dalam keadaan seperti itu, kecuali leluhur Dao melampaui dia. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melepaskan kata sejati Dao surgawinya juga. Setidaknya, Lin Chaotian tidak bisa melakukannya. Suara mendesing. Garis cahaya pedang melintas, lengan Lin Chaotian terputus di pergelangan tangan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan air mata kehidupan terbang. Mendapat Tear of Life, Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, saya mencoba dan sepertinya. Telah berhasil. Mata Lin Chaotian berubah dari kaget menjadi heran, lalu menjadi ngeri. Hukum ruang waktu. Waktu, ruang, pedang, tiga hukum besar, melangkah kerana aturan pada saat yang sama. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan begitu tenang dan tenang. Karena telah sepenuhnya melampaui Grand Ancestor Spachetime Sang Hang saat itu. Dia adalah Sein Azure. Dia adalah orang nomor satu sepanjang zaman. Dia adalah penguasa ras manusia sejati. Kedaulatan umat manusia tidak pernah dipamerkan oleh diri sendiri, tetapi terbukti menggunakan kekuatan. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam. Ye Yuan menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan tiga era. Pada awal zaman ini, dia mengirim leluhur dao tertinggi yang baru saja mencapai puncak ke dalam debu. Saya tidak menyangka bahwa samsara dao surgawi ini benar-benar memiliki hasil seperti itu. Lord Sein Azure sekarang benar-benar orang nomor satu sepanjang zaman. Memikirkannya sekarang, dominasi Lin Chaotian sebelumnya benar-benar menggelikan hingga ekstrim. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Lin Chaotian menggunakan kekuatan untuk meneror semua orang. Belum lama ini, dia masih sangat arogan dan tirani yang tak tertandingi. Dia merasa bahwa Ye Yuan sama sekali tidak layak disebut di depannya. Sein Azure akan menjadi sejarah. Tapi sekarang, kenyataan menamparkan wajahnya dengan brutal. Dia bukan apa-apa di depan Ye Yuan. Baru kemudian mereka mengerti mengapa Ye Yuan meremehkan untuk memperbaiki kristal aturan. Karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Tiga hukum besar yang menyatu, ini memang sangat menakjubkan. Tapi itu bukan apa-apa di depan leluhur dao. Karena ketiga tau ini melangkah kerana aturan sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Namun, Ye Yuan melakukannya. Sekarang, dia punya waktu, ruang, dan pedang, tiga tau, melangkah kerana aturan pada saat yang sama. Untuk apa leluhur dao dihitung? Lin Cao Tian akhirnya melepaskan diri dari belenggu kata sejati dao surgawi. Tapi tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Tiga kekuatan besar aturan sedang mengamuk di dalam tubuhnya. Pergelangan tangannya yang terputus masih berdarah, tidak bisa berhenti sama sekali. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah ngeri dan berkata, kamu, kamu sama sekali bukan manusia. B bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan memandang Lin Cao Tian dan berkata dengan dingin, Lin Cao Tian, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, Lin Cao Tian sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan melepaskannya. Namun, apa yang Ye Yuan katakan selanjutnya, membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Hari ini, aku akan menyanyiakan kultifasimu. Saya akan menekan Anda di depan pasar batas wilayah dua ras, dan membiarkan Anda menderita cercaan kemanusiaan tanpa henti. Penghinaan ini ditulis oleh Anda. Jadi kamu sendiri yang menanggungnya. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu Lin Cao Tian bereaksi. Ye Yuan mengeksekusi firman sejati dao surgawi lagi. Lin Cao Tian langsung dilumpuhkan di sana. Kemudian Ye Yuan memukulkan telapak tangannya ke daerah perutnya. Kekuatan hukum yang menakutkan langsung menembus ke laut surgawi dan menghancurkan dunia kecilnya menjadi berkeping-keping. Ye Yuan menyerang dengan sangat keras. Dunia kecil Lin Cao Tian telah hancur total dan sama sekali tidak mungkin untuk beregenerasi lagi. Lin Cao Tian memiliki keputusasaan tertulis di seluruh matanya. Dia memelototi Ye Yuan dan berteriak, kamu, kamu iblis. Ye Yuan, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kalau begitu kamu harus bisa menjadi hantu dulu. Kembali. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Gunung Laser Heaven Spun langsung memisahkan diri dari kendali Lin Cao Tian dan kembali ke tangan Ye Yuan. Beberapa tahun ini, meskipun Gunung Laser Heaven Spun telah berada di tangan Lin Cao Tian, dia tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Harta karun yang berharga seperti Laser Heaven Spun Mountain bukanlah yang bisa dimurnikan oleh siapapun. Mengenai hasil Lin Cao Tian, Ye Yuan sudah lama memikirkannya. Dosa-dosanya tidak dapat dilunasi dengan kematian sederhana. Menghadapi invasi ras surgawi, Lin Cao Tian hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan hampir menghancurkan umat manusia untuk selama-lamanya. Dosa ini membutuhkan dia untuk pergi dan membayar dirinya sendiri. Saat ini, Lin Cao Tian masih seorang leluhur Dao, tetapi dia sudah tidak memiliki esensi surgawi untuk menampilkan kekuatan aturan. Lin Cao Tian saat ini seperti bayi yang berjalan melalui pusat kota sambil memeluk batu bata emas. Di kerumunan, sudah ada banyak orang yang matanya berubah menjadi hijau. Dao leluhur. Siapa yang tidak ingin menjadi leluhur Dao? Tapi tepat saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua bisa mengalahkan atau memarahinya, tapi kalian tidak bisa membunuhnya. Aku punya kegunaan lain untuk kristal aturan api. Kalimat ini segera memadamkan fantasi semua orang. Siapa yang tidak berani mengikuti kata-kata Ye Yuan? Membunuh Lin Cao Tian itu mudah. Tetapi bahkan jika mereka menjadi api leluhur, lalu bagaimana? Ye Yuan bisa membunuh mereka seperti membunuh seekor anjing. Kristal aturan api ini, Ye Yuan menyimpannya untuk Firi. Sejak Firi meninggalkan kota kekaisaran Elang Surgawi, dia telah mengasingkan diri di tempat tersembunyinya. Sampai hari ini, dia belum keluar dari pengasingan. Tapi kristal aturan api ini secara alami paling cocok untuknya. Bab 2504 mengambil keuntungan dari situasi untuk untung. Semuanya tampaknya sudah menetap. Tapi tepat saat ini, Tian Qing bergerak. Lima leluhur Dao dari ras Surgawi melintas dan mengelilingi Ye Yuan dengan erat. Mengenai ini, Ye Yuan tampaknya tidak peduli dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian tidak bisa membuatku tinggal. Tian Qing berkata dengan suara serius, Aku tahu. Tapi leluhur ini akan menggunakan triliunan nyawa umat manusia Anda sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Anda bertarung dengan kami berlima. Jika kamu tidak bertarung, kami berlima akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Pembangkit tenaga listrik ras manusia belum menarik nafas dan saraf mereka segera kembali tegang. Niat membunuh Tian Qing yang menyesakan membuat semua orang mengerti bahwa ini bukan lelucon. Jika Ye Yuan menolak, Tian Qing pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Lima leluhur Dao yang hebat dari ras Surgawi menggabungkan kekuatan, barisan ini terlalu menakutkan. Terutama bahwa ada juga dua pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda yang hebat di antara mereka. Ini, apa yang harus dilakukan di sini. Jika itu Tian Qing saja, itu masih baik-baik saja. Tetapi mereka memiliki dua leluhur Dao Tanda sepuluh yang hebat. Petik 2. Tercelah. Tak tahu malu. Bagaimana? Bagaimana mereka bisa menggunakan metode tak tahu malu seperti itu untuk memaksa Lord Saint Azurie? Ini sudah berakhir. Kali ini, itu benar-benar berakhir. Bertarung berarti mati, tidak berkelahi juga mati. Dari awal hingga akhir, tekanan ras dewa selalu ada di sana. Dua leluhur Dao Tanda sepuluh yang hebat, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan mereka. Pembangkit tenaga teratas ras Surgawi terlalu kuat. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa ras dewa benar-benar menggunakan metode tercelah untuk memaksa Ye Yuan menjawab tantangan. Ketika Lin Cao Tian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar ketika dia berkata, Ye Yuan, kali ini, aku melihat bagaimana kamu masih akan sombong. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu sangat merendahkan? Bukankah Anda dikenal sebagai orang nomor satu selama berabad-abad? Hahaha. Lin Cao Tian tampaknya dalam keadaan gila, wajahnya penuh kegembiraan. Ye Yuan melumpuhkannya, melumpuhkan semua harapannya. Dia membenci Ye Yuan. Dia ingin memakan Ye Yuan utuh. Sekarang, Ye Yuan membangkitkan ketakutan ras Surgawi. Tidak ragu-ragu untuk menggunakan orang-orang biasa di dunia sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Ye Yuan menghadapi musuh secara langsung. Hasil ini adalah yang paling ingin dia lihat. Dia bukan tandingan Ye Yuan, tetapi lima leluhur ras Surgawi yang ditambahkan bersama adalah. Kekuatan dari lima leluhur ini berada di atas leluhur Dao untuk memulai. Sekarang setelah mereka menguatkan Dao mereka untuk menjadi leluhur, kekuatan mereka tidak dapat disebutkan lebih jauh lagi. Ye Yuan harus mati. Bising, Tian Qing mendengus dingin dan dengan mudah melemparkan tamparan. Lin Cao Tian langsung dipukul sampai mulutnya penuh darah. Dia ingin tertawa tetapi tidak bisa tertawa lagi. Adegan ini tampak sangat lucu. Tapi tidak ada yang tertawa. Karena mereka tidak bisa tertawa. Tekanan yang dibawa oleh lima leluhur terlalu besar. Saat ini, selama Ye Yuan mengatakan kata, tidak, lima leluhur pasti akan melakukan pembantaian. Dikelilingi oleh lima leluhur, Ye Yuan masih sangat tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Manusia dan dewa, dua ras, masing-masing menempati setengah dunia seperti ini sekarang. Apakah itu tidak baik? Tian Qing mengerutkan kening dan berkata terus terang, kamu membuat leluhur ini takut. Setiap hari Anda ada di sekitar, leluhur ini akan kesulitan makan dan tidur. Setelah menjadi leluhur Dao, Aura mengesankan Tian Qing yang menunjukkan penghinaan untuk semua di bawah langit telah kembali lagi. Dia yakin bahwa tidak ada orang yang bisa mengancamnya lagi di dunia ini. Bahkan jika Lin Chaotian dianugerahkan leluhur untuk kedua kalinya, kekuatan Tian Qing juga meroket. Lin Chaotian juga takut pada yang terakhir. Tapi sekarang, Tian Qing tidak bisa duduk diam lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan agak di luar kendalinya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan akan menjadi lebih kuat atau tidak. Pada saat itu, itu hanya akan menjadi pukulan telak bagi ras dewa. Ye Yuan menoleh ke Yue Mengli dan berkata, kamu ingin bertarung juga. Yue Mengli ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia masih menganggupkan kepalanya perlahan. Dia sangat menderita karena terjebak di tengah. Tapi dia tetap memilih untuk melawan. Ye Yuan menghela nafas panjang dan berkata, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Ye Yuan menjawab tantangan itu, kelompok pembangkit tenaga listrik menghela nafas lega satu demi satu. Benar saja, nama kesucian Lord St. Azuray tidak sia-sia. Tapi itu juga hanya menghela nafas lega. Bukannya mereka tidak percaya pada Ye Yuan, tetapi kekuatan lima leluhur terlalu kuat. Tidak mungkin. Apakah Anda menggertak umat manusia kita karena tidak memiliki siapapun? Karena ini adalah pertarungan kelompok, maka hitung juga leluhur ini. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tiba-tiba berbicara, matanya menyapu ke arah kerumunan dan dia berkata dengan mendengus dingin, kapan beberapa dari kalian akan menjadi kura-kura pengecut sampai. Jika Ye Yuan dikalahkan, bisakah kalian semua berdiri sendiri tanpa memperhatikan orang lain? Arah yang dilihat oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah persis di mana beberapa mantan leluhur Dao berada. Mereka memiliki aura mereka berkumpul selama ini, bersembunyi di antara kerumunan. Di antara leluhur Dao generasi sebelumnya, leluhur api sudah mati, air leluhur sudah mati, dan Lin Chaotian lumpuh. Di gunung Heavenspun, karena memperebutkan kristal aturan, bumi, cahaya, dan kegelapan leluhur Dao terbunuh. Tapi masih ada tiga orang di sana. Mereka tidak memiliki nasib seperti itu dan gagal untuk dianugerahkan leluhur lagi kali ini. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah mantan leluhur Dao. Selanjutnya, setelah menjalani pembaptisan gunung Leser Heavenspun, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur Dao. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa keluar dari perselingkuhan? Di kerumunan, beberapa mantan leluhur Dao yang hebat semuanya diam. Tiba-tiba, penghancuran leluhur Dao melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ingin leluhur ini mengambil tindakan. Bisa, tapi aku punya syarat, kristal aturan api adalah milikku. Selanjutnya, Anda harus bersumpah dengan sumpah Dao surgawi bahwa setelah ini, Anda akan memaafkan kesalahan masa lalu leluhur ini. Penghancuran leluhur Dao juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa bahkan setelah mendapatkan kristal aturan api, dia juga bukan tandingan Yeyuan. Jadi dia mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Dengan dia mengatakan itu, petir leluhur dan angin leluhur kehilangan ketenangan. Sementara pembangkit tenaga listrik ras manusia gempar. Tidak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Orang ini sebenarnya memanfaatkan situasi saat ini untuk mendapat untung. Heh, benar-benar leluhur Dao kita yang baik. Mengapa dia dan Lin Chow Tian tidak pergi dan mati? Lihat sekarang, lebih baik Dao leluhur diatur oleh Lord Saint Azurie. Lagi pula, orang-orang yang dia bawa semuanya adalah individu yang setia dan berani. Tindakan penghancuran leluhur Dao segera menarik gelombang cemohan. Hanya saja dia tidak peduli. Selama dia bisa dianugerahkan leluhur untuk kedua kalinya, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain sama sekali. Sementara petir leluhur dan angin leluhur agak ragu-ragu. Lagi pula, hanya ada kristal aturan api yang kosong. Ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi sangat marah saat dia berteriak dengan marah, Ho Seng, kamu penjahat tercelah. Sudah pada titik ini dan kamu sebenarnya masih ingin menjarah rumah yang terbakar. Penghancuran leluhur Dao tersenyum dan berkata, setiap orang untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, tindakan yang diambil oleh leluhur ini juga untuk prinsip utama kebenaran manusia itu sendiri. Mengapa tidak mempertimbangkan keduanya? Petik 2. Ketika Ho Seng berbicara, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berpacu, dia sebenarnya tidak malu sedikitpun. Pandangan dunianya berbeda dari Ye Yuan dan yang lainnya. Perbedaan pendapat membuatnya tidak berguna untuk berbicara. Dia sangat yakin bahwa Ye Yuan harus menyerah. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, menghadapi lima leluhur ras dewa, hanya ada jalan untuk mundur. Pertarungan sampai mati hanya akan membuatmu sekarat. Tidak dibutuhkan. Tak satu pun dari kalian perlu mengambil tindakan. Petik 2. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang berada di tengah-tengah lima leluhur berbicara dengan tenang. Dan sosoknya juga langsung meninggalkan pengepungan, tiba di depan Ho Seng. Dia memandang Ho Seng dengan tatapan mengejek dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin kristal aturan api. Ekspresi Ho Seng berubah drastis dan dia jatuh ke belakang berulang kali dan berkata dengan terbata-bata, A. Jika kamu berani menyakiti leluhur ini, kamu benar-benar tidak akan menjadi lawan lima leluhur. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Untuk dapat menempatkan kata-kata keji dan tercela dengan cara yang bermartabat dan terdengar tinggi, Anda benar-benar mengesankan. Karena itu, kamu sudah bisa mati. Petik 2. Sebuah cahaya pedang melintas. Darah menyegel tenggorokan. Bab 2505, alam semesta menekan lima leluhur. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dengan pembunuhan ini, semua orang tercengang. Bahkan lima leluhur ras dewa juga tercengang. Plot ini terbalik terlalu keras. Mereka berpikir bahwa itu akan berubah menjadi huru hara. Tetapi pada akhirnya, Ye Yuan langsung menghancurkan Dao Ancestor Destruction. Ini, apa yang Lord Saint Azuray lakukan? Membunuh kehancuran leluhur Dao saat ini, bukankah itu mematahkan lengannya sendiri dan menghancurkan tembok besar milik sendiri? Huh, kepribadian Lord Saint Azuray terlalu kukuh. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Perasaan putus asa menyebar di kerumunan. Kekuatan ras manusia secara signifikan lebih lemah daripada ras surgawi untuk memulai. Sekarang, bahkan ada kematian dan cedera. Pada akhirnya, Ye Yuan bahkan mematahkan lengannya sendiri. Tapi Ye Yuan mengabaikan ini. Tatapannya beralih ke petir leluhur dan angin leluhur, dan dia berkata dengan dingin, apakah kalian masih menginginkan kristal aturan? Je tidak mau lagi. Keduanya berkata dengan takut. Ye Yuan menganggup dan berkata, bagus kalau tidak. Ingat, tidak membunuh kalian bukan karena kalian tidak layak dibunuh. Pang Tian, Anda harus berterima kasih kepada Pang Shen. Zuo Yan, Anda pernah bergerak untuk menghentikan Tian Qing sebelumnya. Kali ini, aku akan menyelamatkan kalian dari kematian. Tapi tidak ada waktu berikutnya. Ada ketakutan yang mendalam di mata kedua orang itu. Penindasan yang Ye Yuan berikan kepada mereka terlalu kuat. Selesai berkata, Ye Yuan mengabaikan keduanya dan berbalik dan pergi. Baru saat itulah leluhur petir Pang Tian dan leluhur angin Zuo Yan merasa seperti dibebaskan dari beban berat. Mereka menemukan bahwa punggung mereka sudah basah kuyuk. Keduanya bertukar pandang, keduanya mengungkapkan sedikit senyum pahit. Kematian penghancuran leluhur Dao membuat mereka merasakan kesedihan rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Sembilan leluhur Dao yang hebat hanya tersisa bersama mereka berdua sekarang. Mereka mengerti bahwa era milik mereka sudah sepenuhnya berakhir. Ye Yuan kembali berlawanan dengan lima leluhur, Tian Qing mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar akan menghadapi kami berlima dengan kekuatanmu sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, kenapa? Aku tidak bisa. Tian Qing berkata, tentu saja bisa. Ini bukan pertarungan yang adil, tapi pertarungan hidup dan mati dari dua ras. Heh, kamu menjadi sangat angku persis seperti yang diharapkan leluhur ini. Petik 2 Menuju ketenangan Ye Yuan, meskipun dia merasa sedikit gugup di hatinya, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan lima leluhur. Meskipun penggabungan tiga hukum itu merepotkan, dia sama sekali bukan lima dari pasangan mereka. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, mulailah. Suaranya belum memudar dan dia sudah berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Tian Qing. Yang terakhir terkejut, merasakan niat pedang yang menakjubkan datang ke arahnya secara langsung. Baik anak muda, menonton ini. Reaksi Tian Qing juga sangat cepat, hanya untuk mendengarnya berteriak keras, kedua tinjunya langsung terbanting seperti naga banjir yang menuju ke laut. Yang satu memiliki niat pedang yang melampaui surga, yang lain memiliki tinju yang menekan empat lautan. Dalam napas, dua orang bentrok. Ledakan. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras. Tubuh Tian Qing terbang seperti bom. Sementara Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Pukulan yang datang secara tak terduga ini sebenarnya adalah kemenangan penuh Ye Yuan. Pada saat yang hampir bersamaan, empat leluhur ras dewa juga bergerak. Yue Mengli berulang kali mengacungkan jari-jari mungilnya, mengarahkan lurus ke organ vital Ye Yuan. Serangannya tidak kalah sedikitpun dari Tian Qing. Di bawah dukungan tiga orang lainnya melalui tindakan terkoordinasi, itu praktis menghancurkan ruang. Ye Yuan acuh tak acuh. Alam semesta tiba-tiba berkembang, menghadapi empat leluhur secara langsung. Kedua belah pihak langsung jatuh ke dalam pertempuran sengit. Tian Qing hanya merasakan isi perutnya dalam kekacauan. Mengabaikan keterkejutan di hatinya, dia bergegas masuk lagi. Hanya ketika dia menghadapi Ye Yuan secara langsung, dia mengalami betapa kuatnya Ye Yuan yang menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam bersuka cita bahwa Ras Dewa memiliki pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda tambahan sekarang. Jika hanya dia sendiri, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menekan Ye Yuan. Tian Qing telah melawan Sang Hang sekali sebelumnya dan sangat menyadari kehebatan hukum ruang waktu. Hanya saja kekuatan Sang Hang dibandingkan dengan Ye Yuan saat ini, itu hanya satu di langit dan yang lainnya di tanah. Bahkan jika Ye Yuan hanya menggunakan hukum ruang waktu, itu juga sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan Sang Hang, apalagi berbicara tentang menggunakan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum besar pada saat yang bersamaan. Niat pedang yang cepat dan ganas itu praktis membuat lubang di langit. Jika bukan karena dia dianugerahkan leluhur lagi, dia tidak akan bisa memblokir pedang itu sekarang sama sekali. Namun, bahkan jika dia bergabung kembali dalam pertempuran kelompok, mereka sebenarnya tidak dapat menekan Ye Yuan setelah menggabungkan lima kekuatan mereka. Seni pedang semesta yang menggabungkan hukum ruang waktu dapat dinilai sempurna. Ruang dan waktu, dua hukum besar, pertama-tama mengandung makna alam semesta. Seni pedang semesta yang dikembangkan Ye Yuan dengan pedang Dao sebagai sumbu, waktu dan ruang sebagai dua kutub, benar-benar hebat hingga ekstrim. Setiap gerakan dan gayanya membawa aura grit Dao, hampir mencapai batas Dao. Tidak hanya lima leluhur Dao yang hebat yang bergabung gagal untuk menekan Ye Yuan, tetapi mereka juga sepenuhnya ditekan oleh Ye Yuan. Bahkan jika mereka berlima mengaktifkan Heavenly Dao True Martial, mereka masih tidak dapat menekan Ye Yuan. Tian King dan Yue Mengli masih baik-baik saja, tiga nenek moyang lainnya sebenarnya berada dalam kecanggungan karena berada dalam situasi yang sulit di bawah tekanan kekuatan semesta. Pertempuran enam orang terjadi sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Gunung dan sungai di sekitarnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertempuran tertinggi di dunia Heavenspun. Kekuatan itu tidak terbayangkan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu ras dewa atau ras manusia, mereka semua sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Ye Yuan menerima provokasi Tian King dengan begitu tenang, dan mengapa dia bersikeras bertarung satu lawan lima dengan tenang. Kekuatannya mencekik. Alangkah indahnya alam semesta. Saya merasa bahwa Lord Saint Azuré adalah dao surgawi seluler. Petik 2. Kuat. Terlalu kuat. Kekuatan Lord Saint Azuré sudah mencapai ranah yang tidak bisa kita bayangkan. Ternyata semua kekhawatiran kita sangat konyol. Lord Saint Azuré sudah berdiri di puncak Heavenspunwald. Mulai hari ini dan seterusnya, siapa yang masih bisa menekannya? Kejutan. Kejutan yang menyenangkan, dan pemujaan yang fanatik. Semua jenis emosi terjalin bersama. Pembangkit tenaga manusia merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan saat ini. Ras surgawi memiliki delapan nenek moyang hebat yang menekan banyak sekali ras. Tapi, umat manusia hanya membutuhkan Saint Azuré saja dan mereka bisa mengangkat hidung mereka ke dunia. Dalam samsara ini, umat manusia tidak perlu lagi dihantui rasa takut. Karena mereka memiliki Saint Azuré. Saat ini, Lin Chaotian dengan mulutnya penuh darah, matanya penuh dengan keputus asaan dan rasa malu karena ketidaklayakannya. Dia berpose di depan Yeyuan. Dia ingin menjadi penguasa umat manusia. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan kekuatan sejati Yeyuan. Kekuatan yang Yeyuan tunjukkan sekarang benar-benar menekan banyak sekali ras. Lin Chaotian adalah lelucon setelah Heavenly Dao Samsara. Awalnya, dia masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Yeyuan, dan masih menyimpan sedikit harapan. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan Yeyuan, dia mengerti bahwa dia tidak lagi memiliki harapan untuk kembali. Ini bukan era para pahlawan yang berlomba-lomba untuk supremasi. Ini juga bukan era dualitas. Ini adalah era milik Yeyuan saja. Samsara Dao Surgawi ini, Yeyuan akan memerintah sendiri. Bahkan orang nomor satu yang pernah memandang rendah dunia, Tian Qing, juga harus tunduk di bawah kaki Yeyuan. Pu, pu, pu. Setelah seribu gerakan, kehidupan leluhur Dao Cheng Kui, dibawa ke alam semesta setelah langkah ceroboh. Itu hanya untuk melihat garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya, langsung menyerangnya. Kekuatan aturan mengalir keluar, mengembun menjadi kristal aturan lagi, dan tiba di tangan Yeyuan. Di zaman terakhir, delapan belas leluhur agung bergerak bersama, mungkin tidak dapat membunuh leluhur Ras Surgawi juga. Tapi sekarang, Yeyuan membunuh seseorang di bawah serangan menjepit lima leluhur. Masih ingin bertarung lagi, Yeyuan memegang kristal aturan di tangannya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Bab 2506, nomor satu sepanjang zaman. Ekspresi Tian Qing sangat serius. Ras Surgawi yang berdiri tinggi di atas masa benar-benar diinjak-injak oleh seseorang kali ini. Selanjutnya, itu ditaklukkan selamanya seperti itu. Setelah hari ini, siapa yang masih bisa menjadi tandingan Yeyuan? Dalam pertempuran yang tertinggi, Yeyuan bertarung satu lawan lima, mengalahkan Ras Dewa. Pertempuran ini benar-benar menghancurkan mitos Ras Dewa. Ras Surgawi bukanlah Ras Mitos. Mereka juga bisa diinjak-injak. Apakah kita masih punya jalan keluar? Kata-kata Tian Qing penuh dengan kepahitan. Dia agak tidak dapat menerima fakta saat ini. Bagi Tian Qing, dia selalu menjadi yang terkuat di dunia ini. Dia merasa bahwa dia adalah puncak dunia ini, tidak ada yang bisa melampaui dia. Tapi sekarang, Yeyuan, puncak ini, sudah benar-benar melampaui dia. Yeyuan mengangguk ringan dan berkata, Ya, menjadi lebih taat hukum di masa depan. Maka saya tidak akan melakukan apapun pada Ras Dewa. Kamu ingat ini. Di masa depan, tidak ada Ras yang lebih unggul dari yang lain. Semua kehidupan adalah sama. Anda menahan Ras Surgawi dan menyingkirkan rasa superioritas Anda yang lemah itu. Tentu saja, Ras manusia kita juga tidak akan berpose dengan pembawaan seorang penguasa. Tian Qing tampak terkejut dan berkata, Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Yeyuan berkata, Apakah menurutmu aku perlu bercanda denganmu? Ekspresi Tian Qing menjadi agak rumit. Sejujurnya, kebanggaan Ras Surgawi mereka lahir di tulang. Kebanggaan itu tampaknya terukir dalam dilubuk jiwa mereka, tidak dapat berubah sama sekali. Ras Surgawi tampaknya ditakuti oleh semua Ras saat mereka dilahirkan. Tapi sekarang, kata-kata Yeyuan seperti bentuk amal. Kapan Ras Surgawi mereka, atau dia, Tian Qing, pernah menghadapi momen yang memalukan seperti itu sebelumnya. Tapi Tian Qing tidak bodoh. Dia tahu bahwa Yeyuan tidak mengasihani mereka. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, dia benar-benar bisa membuat menara Ras manusia di atas semua Ras. Tapi dia tidak melakukannya. Yeyuan memiliki kualifikasi seorang penguasa. Kata-katanya adalah emas. Jika dia mengatakan bahwa semua kehidupan adalah sama, maka semua kehidupan akan benar-benar setara. Hanya saja dia tidak mengerti. Mengapa, Ras Divine saya seharusnya memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Anda. Tian Qing berkata dengan bingung. Kamu akan segera mengerti. Tak lama, saya akan pergi ke Ras Surgawi. Sekarang, kalian semua kembali. Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi Tian Qing berubah. Dia ingat apa yang Yeyuan katakan sebelumnya. Mungkinkah Yeyuan benar-benar akan berurusan dengan delapan dewa ekstrim? Tapi Yeyuan tidak lagi memperhatikannya dan menoleh ke Long Yi dan berkata, Long Yi, kamu telah memimpin delapan klan untuk menjaga dunia abis selama ratusan juta tahun, bekerja keras dan memberikan jasa besar. Kristal aturan ini akan diserahkan kepada Anda. Di masa depan, kamu adalah Dao Ancestor Life. Seluruh tubuh Long Yi bergetar, kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Di sampingnya, para pemimpin delapan klan juga senang untuknya. Dengan Long Yi menjadi leluhur, tidak ada yang tidak yakin dengan itu. Terima kasih banyak, Tuan Leluhur. Long Yi berkata dengan hormat. Yeyuan mengangguk sedikit dan melihat ke arah Nisuan dan berkata, Nisuan, kamu, sebagai komandan utama umat manusia, telah memberikan kontribusi terbaik. Nanti, saya akan meletakkan Array Warisan lagi. Anda akan menjadi orang kedua dengan kualifikasi untuk memasuki Grand Array Warisan selain Wan Sen. Ketika Nisuan mendengar itu, dia juga sangat gembira. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pentingnya Grand Array Warisan? Orang harus tahu, Grand Array Warisan menciptakan delapan belas pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur agung. Baginya untuk dapat memperoleh kualifikasi ini, bahkan jika dia tidak memasuki alam leluhur agung di masa depan, dia juga pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara alam deva. Terima kasih banyak, Tuan Sein Azure. Nisuan berkata dengan gelisah. Yeyuan mengangguk sedikit, lalu mengamati sekeliling dan berkata dengan keras kepada pembangkit tenaga listrik yang memenuhi langit, Dao Samsara Surgawi telah berakhir. Mulai sekarang dan seterusnya, manusia dan dewa, dua ras, akan keluar dari urusan yang lain. Jika ada yang dengan sengaja memprovokasi kedua ras menjadi antagonis, saya akan membunuh tanpa ampun. Kata-kata Yeyuan diucapkan dengan santai. Tapi keagungan dalam kata-kata itu, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Yeyuan saat ini adalah penguasa biru sejati dari berbagai ras. Segudang ras ini termasuk ras surgawi. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Meskipun mereka tidak memahaminya. Segera, pertempuran Heavenspun Mountain menyebar ke seluruh Heavenspun World seperti angin. Seluruh umat manusia mendidih dengan kegembiraan. Terutama Saint Azurie melawan lima leluhur dan mengalahkan ras dewa. Hanya mendengarkannya membuat orang merasakan darah panas mereka mendidih. Prestasi pertempuran ini, seseorang bahkan tidak berani memikirkannya sebelum hari ini. Jika leluhur Tian King melawan lima leluhur Dao yang hebat sendirian, mereka tidak akan terkejut. Tapi, seorang manusia menekan seluruh ras dewa. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Terlalu mengesankan. Benar-benar terlalu luar biasa. Mampu melihat Lord Saint Azurie sekali seumur hidupku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Orang nomor satu selama berabad-abad. Lord Saint Azurie benar-benar orang nomor satu yang memang layak selama berabad-abad. Petik 2 Lord Saint Azurie benar-benar mirip dengan matahari siang, menerangi selama berabad-abad. Dia sendiri yang menciptakan tiga era. Meninggalkan warisan, menekan ras surgawi, menekan selamanya, tidak ada yang bisa melampaui prestasi semacam ini lagi. Petik 2 Mengikuti ras dewa yang mengaum, kekuatan mereka telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Terutama ketika Tian Qing kembali saat itu, menekan tiga leluhur sendirian. Kejutan semacam itu benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Dalam kesan semua orang, leluhur dao adalah eksistensi tertinggi. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Tapi tiba-tiba, muncul seseorang yang sebenarnya bisa menekan tiga orang sendirian. Dampak ini benar-benar terlalu besar. Tapi Ye Yuan menekan lima nenek moyang ras surgawi yang hebat dengan kekuatannya sendiri, dan itu bahkan nenek moyang setelah menjadi leluhur dao. Sebaliknya, Ye Yuan hanyalah dewa di surga. Kekuatan semacam itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Mulai sekarang, umat manusia akan benar-benar dapat hidup di bawah sinar matahari. Mereka tidak lagi memiliki ketakutan dari belakang. Gunung besar yang menekan dua zaman ini, sepenuhnya ditekan oleh Ye Yuan. Sebelum pertempuran ini, perasaan orang terhadap Ye Yuan lebih kekaguman dan pemujaan. Tapi setelah pertempuran ini, Ye Yuan benar-benar dimuliakan. Dia adalah dewa di atas awan. Dia adalah dewa perang yang menekan semua pihak. Dia adalah penguasa yang menjaga umat manusia. Mulai sekarang, dia adalah sosok yang hidup dalam mitologi. Hanya saja, sehubungan dengan ini, Ye Yuan sendiri tidak memiliki banyak kesadaran. Tidak hanya itu, awan gelap di hatinya semakin rapat. Karena dia tahu bahwa menekan ras dewa hanyalah permulaan. Delapan dewa ekstrim yang menciptakan ras dewa itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Menghadapi keberadaan ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Segera, dia akan menghadapinya. Tetapi sebelum ini, dia masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Menyelamatkan Mu Ling Sui. Dia melewati segala macam kesulitan dan kesulitan, itu untuk mendapatkan air mata kehidupan. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Tapi tepat sebelum itu, emosi Ye Yuan menjadi terganggu. Ye Yuan saat ini bukan lagi orang yang bodoh. Alcemi daunnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, mencapai rana aturan. Dia secara alami tahu betapa mengerikan keadaan Mu Ling Sui saat ini. Mengenai jejak kesadaran spiritual yang tidak padam, sebenarnya, itu sudah setara dengan orang mati. Bahkan dia, keberadaan dengan Alcemi Dao yang tak terkalahkan ini, juga bingung harus berbuat apa. Ye Yuan bisa memperbaiki Pil Dao, tapi Pil Dao tidak bisa menyelamatkan Mu Ling Sui. The Tear of Life adalah item aturan dengan kekuatan hidup yang kuat. Kekuatan ini sangat ajaib dan sulit untuk dijelaskan. Tapi secara spesifik apakah itu berguna atau tidak, Ye Yuan juga tidak yakin. Dia berdoa di dalam hatinya, berdoa agar Mu Ling Sui bisa bangun. Membawa emosi bingung yang ekstrim, Ye Yuan menyuntikkan Tear of Life ke tubuh Mu Ling Sui. Bab 2507, Keputusasaan dan Harapan Tubuh Ye Yuan sedikit gemetar, napasnya menjadi cepat. Imam besar leluhur suci yang berada di sampingnya, ini masih pertama kalinya dia melihat Ye Yuan begitu gugup. Bisa dilihat betapa beratnya wanita yang situasi hidup dan matinya tidak diketahui di hati Ye Yuan. Satu lingkaran cahaya hijau tua demi satu dipancarkan dari tubuh Mu Ling Sui. Ye Yuan dengan hati-hati memandu kekuatan Tear of Life dengan kekuatan jiwa dewanya, memasuki lautan kesadaran Mu Ling Sui. Hanya ada jejak kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan memaksa dirinya untuk tenang, tidak ada ruang untuk kesalahan sedikitpun saat ini. Jejak terakhir kesadaran spiritual ini tidak dapat menahan kecelakaan apapun. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan melihat Tear of Life. Bahkan dia sangat kagum dengan aura kehidupan yang luas di dalamnya. Aura kehidupan ini sangat kompleks dan mendalam, tampaknya mengandung dao besar kehidupan dan kematian di dalamnya. Ada segudang grit dao, dao besar kehidupan dan kematian juga salah satunya. Selain itu, itu adalah salah satu yang sangat mendalam. Ye Yuan telah mengembangkan segel kehidupan dan kematian segel nirvana sebelumnya dan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang pencapaian dao hidup dan mati. Tapi, bahkan jika dia saat ini dihormati sebagai orang nomor satu di Heaven's Pan World, dia tidak bisa menembus rahasia hidup dan mati juga. Orang-orang adalah hal yang paling, paling kompleks di dunia ini untuk memulai. Di depan dao besar langit dan bumi, orang-orang tidak penting seperti setetes air di lautan. Tetapi manusia sendiri juga mirip dengan instrumen yang rumit dan canggih, berjalan terus-menerus. Berbicara secara logis, semua orang berada dalam operasi dao surgawi. Lintasan hidup setiap orang juga seharusnya sudah dikonfigurasi. Tapi Ye Yuan telah melalui banyak hal dan sudah lama melihat banyak hal. Nasib orang tidak dapat dikendalikan oleh dao surgawi sama sekali. Sama seperti dirinya sendiri. Dia telah mendiskusikan hidupnya dengan rahasia mendalam sebelumnya dan dapat memastikan bahwa kebangkitannya yang menantang surga sama sekali tidak dalam operasi dao surgawi. Dia melepaskan diri dari kendali surgawi dao. Ye Yuan juga bisa memastikan bahwa situasi Heaven Spunwell saat ini sudah di luar kendali Heavenly Dao juga. Ye Yuan memiliki perasaan bahwa bahkan jika seseorang memahami aturan hidup dan mati, mereka tidak akan dapat benar-benar melihat melalui hidup dan mati juga. The Tear of Life berisi pepatah kehidupan. Merasakan kekuatan ini, Ye Yuan merasa sedikit lebih percaya diri. Di bawah kendali Ye Yuan, kekuatan kehidupan tampak seperti hujan musim semi, menyirami kesadaran spiritual yang lemah. Waktu perlahan mengalir, tapi kesadaran spiritual Mu Ling Sui tidak menunjukkan tanda-tanda penguatan sedikitpun. Setelah beberapa kehancuran, kesadaran spiritual Mu Ling Sui sudah terlalu lemah. Kekuatan kehidupan tidak dapat memasuki kesadaran spiritual Mu Ling Sui sama sekali. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih rewel di hatinya. Tapi dia tidak berani sedikitpun lalai. Setiap pori-pori di tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki menjadi tegang. Satu hari. Dua hari. Sebulan kemudian, tepat ketika Ye Yuan sudah benar-benar putus asa, jejak kesadaran spiritual itu tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Meskipun hanya sedikit, Ye Yuan bisa melihatnya dengan jelas. Jejak perubahan ini membuat Ye Yuan gembira. Dalam satu bulan ini, kesadaran spiritual Mu Ling Sui terbenam dalam kekuatan kehidupan. Akhirnya, ada sedikit peningkatan. Dengan jejak, ada jejak kedua. Ye Yuan percaya tanpa bayangan keraguan. Benar saja, di waktu berikutnya, jejak kesadaran spiritual ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semakin kuat. Jantung Ye Yuan praktis melompat keluar dari tenggorokannya. Dia terlalu bersemangat. Mengalami kesulitan yang tak terhitung dan membalikkan dunia Heaven Spun, untuk apa dia melakukannya. Untuk menjadi orang nomor satu di Heaven Spun World. Untuk dikagumi oleh jutaan orang. Untuk nama abadi itu. Tidak. Dia hanya melakukannya untuk Mu Ling Sui. Wanita aneh dengan penampilan luar sedingin es, tetapi berani mencintai dan membenci. Sekarang, dia akhirnya melakukannya. Kesadaran spiritual Mu Ling Sui terus menguat. Dari lemah dan redup pada awalnya, menjadi padat, dan kemudian berubah menjadi seperti kumpulan api. Aduh. Akhirnya, Mu Ling Sui mengeluarkan gumaman lembut. Suara ini sangat ringan, lembut hingga hampir tidak terdengar. Tetapi ketika memasuki telinga Ye Yuan, itu lebih indah daripada musik manapun di dunia. Ling Sui, dapatkah kamu mendengar? Ling Sui, aku, aku Jikinyun. Ye Yuan benar-benar lupa tentang dirinya sendiri dan sama sekali tidak memperhatikan getaran dalam suaranya sendiri. Namun, tidak ada tanggapan. Setelah suara ini, tidak ada suara lagi. Dan tepat pada saat ini, lingkaran cahaya di tubuh Mu Ling Sui menghilang dengan ledakan keras. The Tear of Life juga hancur dengan ledakan keras pada saat ini. Tidak, jangan. Ekspresi Ye Yuan berubah liar, sangat ingin mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Tapi semuanya sia-sia. Fragmen-fragmen itu secara bertahap menghilang, kembali ke langit dan bumi. Seluruh orang Ye Yuan tercengang, langsung jatuh dari kegembiraan yang besar menjadi kesedihan yang luar biasa. Ling Sui, bangun, J. Jangan membuatku takut. Aku membawa harapan tanpa akhir, begitulah aku berjalan sampai hari ini. J. Jangan hancurkan semua harapanku. Berbicara sampai belakang, Ye Yuan praktis mengatakannya sambil menangis. Ribuan tahun ini, air mata kehidupanlah yang mendukung Ye Yuan sampai sejauh ini. Tapi sekarang, kenyataan kejam memberitahunya bahwa air mata kehidupan tidak bisa menyelamatkanmu Ling Sui juga. Keputus asaan harapan yang hancur ini secara langsung menghancurkan Ye Yuan. Ling Sui, jangan seperti ini. Kakamu beri aku tanggapan, oke. Aku tahu, kau hanya berpura-pura tidur. Suara Ye Yuan menjadi semakin lemah. Sampai akhir, suara jarum jatuh bisa terdengar. Wajahnya mengering setelah basah oleh air mata dan menjadi basah lagi setelah mengering, tidak tahu sudah berapa kali. Dia juga tidak bisa menipu dirinya sendiri lagi. Dia tahu bahwa dia benar-benar gagal. Tapi dia tidak berdamai dengan itu. Betapa dia berharap semua ini adalah penipuan. Di sampingnya, rahasia mendalam dan imam besar leluhur suci keduanya tampak tergerak. Mereka belum pernah melihat perilaku seperti itu sebelumnya dari Ye Yuan. Hanya sampai sekarang mereka mengerti bahwa Ye Yuan berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah untuk wanita Fana ini dalam pelukannya. Saat ini, Ye Yuan sudah dipuja sebagai yang tertinggi. Tapi perasaannya terhadap wanita Fana ini tidak pernah berubah sedikitpun. Bagi seorang seniman bela diri, mungkin ada banyak wanita dalam hidup mereka. Seiring dengan peningkatan kekuatan dan status mereka, mentalitas mereka akan mengalami perubahan besar. Bagaimana mungkin makhluk Fana bisa menandingi penguasa Heavenspun? Bagaimana mungkin hidup atau matinya layak untuk Sovereign yang begitu patah hati? Ini adalah pria aneh yang paling penyanyang dan tulus. Ye Yuan, M mungkin, masih ada harapan. Bagaimanapun, air mata kehidupan memiliki efek, bukan. Satu air mata kehidupan tidak bisa. Maka kita dapat menemukan lebih banyak air mata kehidupan. Wing ragu-ragu sebentar tetapi masih mendesak. Kedua mata Ye Yuan kosong tanpa semangat saat dia berkata, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Anda dan saya sama-sama pembangkit tenaga Pildao. Sangat jelas apakah Tear of Life berguna atau tidak. Kesadaran spiritual hanyalah gumpalan kesadaran. Gumpalan kesadaran ini menjadi lebih kuat di bawah nutrisi air mata kehidupan. Kesadaran spiritual menjadi lebih kuat, tetapi jiwa surgawi tidak menunjukkan sedikitpun tanda pemulihan. Ini adalah intinya. Jiwa surgawi mu Lingzui sudah lama menghilang. Hanya ada untayan kesadaran spiritual yang tersisa yang tidak padam. Ye Yuan selalu menunggu, menunggu Tear of Life untuk dapat membiarkan gumpalan kesadaran spiritual ini memadatkan kembali jiwa surgawinya. Tapi tidak. Tidak ada sedikitpun jejak apapun. Keputus asaannya tidak terletak pada pecahnya air mata kehidupan, tetapi terletak di sini. Tanpa jiwa surgawi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritual itu. Alis Wing sedikit berkerut dan dia berkata, Ye Yuan, bukankah esensi surgawi Anda sudah menjadi keilahian asal kekacauan? Ini menunjukkan bahwa esensi surgawi masih memiliki bentuk tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, masih ada jalan. Tubuh Ye Yuan bergetar hebat, mata kosong itu berangsur-angsur pulih sedikit. Benar, kakamu benar. Orang itu mungkin tahu sesuatu. Aku tidak boleh putus asa. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, matanya memulihkan resolusi mereka sekali lagi. Bab 2508, sangat kuat. Gunung Changyan terletak di sebelah barat Gunung Heavenspan. Itu awalnya bodhidharma leluhur api. Sekarang, api leluhur sudah musnah. Oleh karena itu, tempat itu menjadi tanah suci baru ras dewa. Setelah pertempuran kiamat, Ye Yuan menyetujui ras surgawi untuk memasuki dunia Heavenspan. Ras surgawi juga memulai migrasi besar. Dan totem ras dewa, delapan dewa ekstrim, secara alami juga, diundang, di sini. Di tempat ini dengan energi spiritual yang melimpah, delapan patung tampak lebih hidup, seolah-olah mereka akan hidup kembali. Pada saat ini, Ye Yuan sudah tiba di luar Gunung Changyan. Seluruh ras dewa sedang menunggu dalam susunan pertempuran penuh. Ye Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tian Qing memandang Ye Yuan dari jauh dan bertanya. Hari ini, siapapun yang berani menghentikan saya, saya akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan ketidakpedulian. Ekspresi Tian Qing sedikit berubah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Yuan hari ini menjadi sedingin es yang tak tertandingi, membuat orang kedinginan yang menembus ke tulang. Yue Mengli memblokir Ye Yuan dengan sekejap dan berkata, jika aku memblokirmu, maukah kamu membunuhku? Murid Ye Yuan sedikit mengerut, ekspresi wajahnya akhirnya berubah. Li Er, jangan paksa aku. Yue Mengli tidak mundur sedikitpun dan berkata, jika Anda melakukan sesuatu untuk Elder Sister Ling Sui, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika Anda ingin menghancurkan delapan dewa ekstrim, tidak ada yang bisa dilakukan. Delapan dewa ekstrim yang memberi saya kesempatan baru dalam hidup. Petik 2. Yue Mengli memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Dia baru saja mendapatkan Tear of Life, tetapi menjadi seperti ini, dia pasti gagal menyelamatkan Muling Sui. Dan dia memilih untuk langsung datang keras dewa menunjukkan bahwa delapan dewa ekstrim pasti ada hubungannya dengan menyelamatkan Muling Sui. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, omong kosong. Siapa bilang Anda punya kesempatan hidup baru? Hanya menghancurkan delapan dewa ekstrim yang bisa menyelamatkanmu. Dan satu-satunya harapan Ling Sui juga terletak pada itu. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, jika kamu ingin menghancurkan delapan dewa ekstrim, lewati mayatku. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega. Dia mengerti Ye Yuan, dengan Yue Mengli di sekitar, Ye Yuan benar-benar tidak berani main-main. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, maka formasi pedang semesta, buka. Ledakan. Dalam sekejap, dalam radius seribu mil dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, semuanya diselimuti energi pedang yang menakutkan. Saat ini, para ahli ras surgawi hampir semuanya tercakup dalam domain ini. Ekspresi Tian Qing langsung menunjukkan bahwa dia sangat terkejut. Ini, ini, adalah formasi pedang yang diringkas dari empat aturan besar. Formasi Anda Dao, mencapai rana aturan juga, petik dua. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan Tian Qing saat ini. Berada di formasi pedang, Tian Qing bahkan tidak berani bergerak. Aura berbahaya yang memancar dari sekitarnya hampir mencekiknya. Hanya sepanjang jalan sampai saat ini, dia tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk langsung membunuhnya. Dalam pertempuran Gunung Heavenspun, Ye Yuan mengalahkan lima leluhur ras surgawi. Pada saat itu, itu bukan batasnya. Mereka tidak dapat memaksakan batas Ye Yuan sama sekali. Menghadapi lima leluhur, menggabungkan tiga kekuatan aturan sudah cukup. Tapi sekarang, di bawah kemarahan Ye Yuan, dia mengungkapkan gerakan terkuatnya, mengejutkan semua orang. Gerakan ini, formasi pedang semesta, adalah formasi pedang menakjubkan yang dibuat berdasarkan semesta. Formasi pedang ini menggabungkan empat aturan besar yang dipahami Ye Yuan, dan juga menggabungkan pemahaman pamungkasnya tentang Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan setiap aturan dilepaskan hingga batasnya. Kekuatan gerakan ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, mengaktifkan formasi pedang sekaligus. Satu rentetan energi pedang demi pedang menusuk langsung ke tubuh Yue Mengli. Itu menahannya dalam sekejap. Ye Yuan melintas dan Yue Mengli kebetulan jatuh ke pelukannya. Dia tahu betul seberapa jauh harus pergi dan kapan harus berhenti ketika dia bergerak. Dia hanya menjatuhkan Yue Mengli dan menyegel kekuatan di tubuhnya, dan tidak menyakitinya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Menahan Yue Mengli, mata Ye Yuan menjadi dingin dan dia menyapu sekeliling dan berkata, Sekarang, siapa lagi yang ingin menghentikanku? Tian Qing membuka mulutnya, hanya merasa penuh kepahitan. Ye Yuan saat ini sudah benar-benar melebihi imajinasinya. Kekuatan Ye Yuan mencekik. Astaga! Ye Yuan menyingkirkan formasi pedang semesta, membawa Yue Mengli, dan berjalan langsung ke gunung. Tidak ada seorang pun dari ras surgawi yang berani berhenti. Dia tidak membutuhkan orang untuk memimpin. Dia bisa merasakan di mana delapan dewa ekstrim berada. Pembangkit tenaga ras surgawi semua saling bertukar pandang, ekspresi mereka sangat jelek. El Lord Tian Qing, bagaimana bisa? Dia begitu kuat? Ya, kekuatannya sudah melampaui lingkup monster. Saya merasa seperti dia adalah dewa yang jauh dari masa. Perasaan semacam itu sedikit seperti menghadapi delapan dewa ekstrim. Petik 2. Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Dengan kengeriannya, delapan dewa ekstrim. Tidak akan benar-benar terjadi sesuatu padanya, kan? Suaranya belum memudar ketika Tian Qing menyela kata-katanya dan berkata dengan suara serius, tidak mungkin. Delapan dewa ekstrim adalah hadiah yang murah hati dari surga. Itu memiliki kekuatan yang setara dengan surga. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, bisakah dia lebih besar dari surga? Semua orang memikirkannya dan merasa itu masuk akal juga. Di mata ras surgawi, delapan dewa ekstrim dan dao surgawi adalah sama. Menyentuh delapan dewa ekstrim menyentuh dao surgawi. Bagaimana heavenly dao bisa mentolerir Anda? Tatapan Tian Qing berkedip tanpa henti, sosoknya berkedip, mengikuti setelahnya. Di depan adalah bentangan pembatasan yang kuat, memancarkan gelombang yang kuat. Suara mendesing. Ye Yuan dengan santai meraih pedang void dan menebaskan pedang. Pembatasan runtuh dengan ledakan keras. Tidak dapat menghentikan bahkan satu pukulan. Ketika Tian Qing yang berada di belakang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikitpun. Gemuruh. Gelombang yang kuat keluar dari kehampaan. Delapan patung secara bertahap mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya. Seolah merasakan niat provokatif, delapan patung itu melotot dengan mata tajam, tampak sangat marah. Penampilan itu sepertinya mereka ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Berat, kamu datang lagi. Untuk berani menghina keagungan surga lagi, kamu pasti akan mati kali ini. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, sebuah suara yang familiar datang. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk bertele-tele dengan dia. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan bertanya, Anda menjawab. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk diam, tetapi delapan patung ini, saya akan merobohkannya hari ini. Suara itu berkata dengan jijik, Huh, hanya berdasarkan Anda juga ingin menghancurkan delapan dewa ekstrim. Anda bisa datang dan mencobanya jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2 Jelas, dia sangat percaya diri. Tetapi pada saat ini, Tian Qing tiba dan berkata dengan marah, Ye Yuan, delapan dewa ekstrim adalah objek yang dianugerahkan oleh surga. Menghadapi kekuatan surga, kamu akan mati tanpa kuburan. Ye Yuan benar-benar mengabaikan Tian Qing, mengangkat tangannya dan itu adalah pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang melintas, mengarah lurus ke patung di tengah. Tetapi tepat pada saat ini, garpu di tangan patung itu tiba-tiba meledak dengan energi yang sangat menakutkan. Ledakan. Ye Yuan hanya merasakan dadanya menegang, memuntahkan setegup darah. Suara itu tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, Hahaha, lihat itu, ini adalah hasil dari Anda menyinggung kekuatan surga. Sama sepertimu, seekor semut, juga berani melawan dao surgawi dengan sia-sia, kematian tidak disesalkan. Petik 2 Di belakang, juga terdengar tawa dingin Tian Qing dan dia berkata, Ye Yuan, aku sudah memperingatkanmu sejak lama, kekuatan surgawi tidak bisa tersinggung. Sekarang, apakah Anda sudah mencicipi pil pahit? Tarik sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Bab 2509, mundur. Dao surgawi, benda ini juga layak disebut dao surgawi. Ye Yuan menempatkan liar ke dalam ruang world suppressing stela dan berkata dengan ekspresi jijik, Ye Yuan tidak tahu apa itu dao surgawi. Tapi itu benar-benar tidak mungkin untuk hal-hal yang tampak aneh ini menjadi dao surgawi. Hanya ras dewa yang akan memperlakukan benda ini sebagai harta karun. Ye Yuan meludahkan setegup darah, dan perlahan berdiri. Niat pedang di tubuhnya melonjak ke langit. Semesta. Ye Yuan melangkah keluar, terbang langsung ke patung-patung itu. Suara mendesing. Gelombang-gelombang energi yang mengerikan lainnya. Ye Yuan tidak mundur sedikitpun. Semesta bermekaran, langsung menyambutnya. Ledakan. Kekosongan bergetar hebat. Ye Yuan langsung dikirim terbang, menabrak tanah dengan keras. Menghadapi patung-patung besar itu, Ye Yuan seperti ngengat yang terbang ke dalam api, menjadi sangat lemah. Semesta yang selalu menang tampaknya juga telah kehilangan efeknya saat ini. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran saat dia berkata, belalang sembah menghalangi kereta, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Seorang pria keras kepala yang menolak untuk sadar, Anda benar-benar tidak tahu hidup dari kematian. Apakah kekuatan surgawi yang dapat diguncang oleh kekuatan manusia? Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu juga hanya manusia. Petik 2. Tapi Ye Yuan tidak menyadarinya, menerkam ke arah patung-patung itu berulang kali. Ledakan. Ledakan. Berulang kali, Ye Yuan langsung diledakkan terbang. Tapi dia bergegas maju berulang kali dengan keras kepala, seolah-olah dia tidak tahu kelelahan. Gelombang energi ini sangat kuat, kuat di luar imajinasi. Tapi alam semesta Ye Yuan juga sangat kuat hingga ekstrim. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang tangguh hingga ekstrim, dia dengan paksa menariknya. Hanya saja setiap kali, dia diledakkan jauh ke tanah oleh kekuatan yang kuat itu. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, terlihat buas dan menakutkan. Di bawah guncangan hebat seperti itu, bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan mencengangkan, dia juga menderita luka yang cukup parah. Kekuatan delapan patung ini memang sangat menakutkan. Gelombang energi yang kuat itu benar-benar tidak memiliki masalah membunuh setidaknya satu leluhur Dao. Jika targetnya bukan Ye Yuan, mereka akan lama mati tidak tahu berapa kali. Suara itu berkata dengan tawa mencemoh, hahaha. Semut, apakah kamu belum mengetahui situasinya? Dengan kekuatanmu, 10 ribu kali lagi akan sia-sia juga. Oh, begitu. Ye Yuan tidak peduli sedikitpun, terus menyerang, lalu diledakkan terbang lagi. Tentu saja, aku adalah surga, surga yang terpenting. Kalian semua semut bukan apa-apa di depan surga. Ketika pembangkit tenaga listrik ras surgawi melihat Ye Yuan yang seperti ngengat terbang ke dalam api, mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Ini adalah kekuatan Dao surgawi. Meskipun Ye Yuan kuat, dia hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Itu saja. Bocah ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri untuk benar-benar berani memprovokasi keagungan Dao surgawi. Heh, bocah ini sebaiknya dibunuh oleh dewa. Dengan begitu, ras surgawi kita akan dapat memerintah dunia lagi. Kekuatan yang Ye Yuan tunjukkan sebelumnya, itu sangat melukai harga diri ras dewa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui Ye Yuan. Mereka tidak bisa, tetapi Dao surgawi bisa. Delapan dewa ekstrim bisa. Melihat alam semesta yang kuat, itu bukan apa-apa di depan delapan dewa ekstrim. Kegembiraan semacam itu praktis meledak. Ledakan. Ye Yuan diledakkan terbang lagi, menyemburkan seteguk besar darah dengan batuk. Auranya sudah layu secara signifikan. Wah, aku sudah bosan dengan ini. Aku tidak bisa diganggu untuk terus bermain denganmu lagi. Serangan ini akan mengirimmu ke jalanmu. Suara itu mengandung olok-olok yang tak terkatakan. Pada saat yang sama, delapan patung benar-benar memadatkan energi pada saat yang sama. Di atas kehampaan, angin dan awan melonjak, seolah akhir dunia akan datang lagi. Semua orang yang hadir dihancurkan oleh tekanan ini sampai mereka praktis tidak bisa bernapas. Di bawah tekanan mengerikan ini, pakaian Ye Yuan berkibar-kibar. Ini, ini adalah kekuatan surgawi. Ketika dewa marah, Dao surgawi juga marah. Provokasi Ye Yuan sudah menghina surga yang perkasa. Dia pasti sudah mati. Ekspresi Tianqing berubah tiba-tiba saat dia berkata. Di bawah kekuatan apokaliptik ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang lagi. Ini adalah kekuatan surgawi yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menjadi sangat taat, perlahan berlutut. Dela, tolong tenangkan amarahmu. Dengan dia berlutut, semua ras dewa berlutut. Dela, tolong tenangkan amarahmu. Semua orang berbaring sujud di tanah, berdoa ke surga, tak tertandingi agama. Semut, apakah kamu melihatnya? Dewa ini adalah surga. Ini adalah kekuatan surga. Di bawah kekuatan surga, keilahian asal kekacauan Anda akan berubah menjadi abu juga. Kamu terlalu lemah. Delapan dewa ekstrim memandang Ye Yuan dengan kasihan seperti yang dikatakannya sambil tertawa keras. Masing-masing dari delapan patung itu memegang senjata yang berbeda di tangan mereka. Tapi saat ini, energi yang sangat menakutkan mengembun pada setiap senjata. Jika serangan ini mendarat, seluruh gunung Changyan kemungkinan akan rata dengan tanah. Di area 10 juta mil, tidak ada sehelai rumput pun yang akan bertahan. Hanya saja ekspresi Ye Yuan tampak sangat tenang. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, kekuatan surga. Mungkin, mengekstrak energi dari Heaven Spun World untuk melancarkan serangan memang bisa disebut sebagai kekuatan surga. Sayang sekali teknikmu sudah kutemukan. Di sisi delapan dewa ekstrim, dia jelas tersedak. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melihat sifat trik ini. Namun, dia tidak peduli, sambil tertawa, hahaha, kamu sudah tahu teknik dewa ini. Seekor semut juga berani mengucapkan omong kosong seperti itu, sungguh lelucon. Wah, tidak peduli seberapa fasi lidahmu, kamu pasti akan mati juga. Ye Yuan perlahan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Gunung laser Heaven Spun muncul di telapak tangannya dengan mengesankan. Pada saat yang sama, aura menakjubkan naik terus dari tubuh Ye Yuan. Itu adalah aura Grid Dao. Merasakan aura menakutkan ini, suara delapan dewa ekstrim akhirnya berubah. Dia sepertinya telah melihat hal yang sangat menakutkan dan berkata dengan kaget, kamu. Kamu benar-benar memurnikan Heart of Heaven Spun. Ini, ini tidak mungkin. B bagaimana Anda, seekor semut, mungkin mendapatkan pengakuan dari Heart of Heaven Spun. Suara delapan dewa ekstrim tampak sangat panik. Jelas, gunung laser Heaven Spun memberikan tekanan luar biasa padanya. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, ini disebut Heart of Heaven Spun. Sepertinya Anda benar-benar tahu sedikit. Datang untuk menemukanmu memang benar. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan memegang kedua telapak tangannya dengan datar. Gunung laser Heaven Spun naik. Pada saat ini, langit dan bumi tampaknya berputar di sekitar Ye Yuan. Mundur. Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah itu, angin dan awan yang bergelombang itu, kilat yang menyambar dan guntur yang bertepuk tangan, kekuatan surga yang gelisah, semuanya mundur. Satu kata membuat semuanya kembali tenang. Kekuatan mengerikan yang diringkas oleh delapan dewa ekstrim langsung menghilang bersama angin. Ini adalah kekuatan Grid Dao. Ye Yuan melihat kedelapan patung dan berkata sambil mencibir, sekarang, coba jalankan kekuatan surgamu lagi. Pembangkit tenaga ras dewa yang hadir semuanya benar-benar terpana. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan surga ditakuti oleh Ye Yuan. Ini, ini juga terlalu berlebihan, kan? Dia, seorang manusia, yang benar-benar ketakutan, kekuatan surgawi pergi. Petik 2. Mungkinkah Ye Yuan sudah mencapai titik di mana dia setara dengan surga? Ini, ini tidak mungkin, kan? Pada saat ini, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan lagi. hanya kejutan yang dalam yang tersisa. Bab 2510, Kejutan dan Teror Delapan Dewa Ekstrim. Pemukulan itu tentu saja tidak sia-sia. Pertama kali mereka bertukar pukulan, Ye Yuan merasa bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan Delapan Dewa Ekstrim sendiri. Dia mengekstrak kekuatan dunia Heavenspun melalui beberapa kekuatan misterius. Itu juga yang disebut kekuatan surga Widao. Kekuatan ini hanyalah setetes di lautan ke Heavenspun World. Tapi untuk seniman bela diri, itu mirip dengan kekuatan surga. Hanya saja, cara semacam ini bisa bersembunyi dari orang lain, tapi bagaimana bisa bersembunyi dari Ye Yuan? Ye Yuan menyempurnakan Gunung Leser Heavenspun. Saat ini, dia bahkan sudah berdiri di puncak Gunung Heavenspun. Gelombang Dao Surgawi tidak bisa bersembunyi dari persepsinya sama sekali. Dia mengambil pemukulan benar-benar untuk mencari tahu ini. Sarana untuk memobilisasi kekuatan Dao Surgawi. Untungnya, dia tidak gagal dalam misi. Dia melakukannya. Delapan patung ini lebih seperti formasi susunan. Setiap kali mereka mengeksekusi energi itu, mereka akan memancarkan semacam gelombang misterius. Pada saat yang sama, Gunung Heavenspun tampaknya dapat merasakan gelombang ini, dan meminjamkannya kekuatannya. Ye Yuan memiliki Gunung Leser Heavenspun, dia secara alami merasakan gelombang ini dengan lebih jelas. Setelah berkali-kali, dia akhirnya memahami gelombang ini. Oleh karena itu, itulah mengapa ada adegan memukul mundur kekuatan surga dengan satu kata. Dan adegan ini benar-benar eksplosif hingga ekstrim. Itu memberi kekuatan ras surgawi perasaan melihat gunung yang besar. Ledakan. Niat pedang yang mengerikan langsung mencakup radius seribu mil. Formasi pedang semesta. Delapan patung itu langsung diselimuti kisaran formasi pedang. Delapan dewa ekstrim berkata dengan ketakutan, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin. K kamu berani. Delapan patung ini disimpan dengan gumpalan keilahian asal diri saya yang sebenarnya. Jika Anda berani menghancurkan patung-patung itu, diri saya yang sebenarnya akan mendeteksinya. Jika dia turun, kamu akan mati tanpa kuburan. Delapan dewa ekstrim terancam. Kedua mata Ye Yuan menyipit, berpikir dalam hati bahwa tebakannya benar. Memang ada keberadaan yang sangat menakutkan dibalik delapan dewa ekstrim. Hanya saja Ye Yuan tidak tahu seberapa kuat keberadaan ini. Keheningan Ye Yuan membuat delapan dewa ekstrim berpikir bahwa dia takut. Oleh karena itu, dia membimbingnya dengan terampil dengan kesabaran saat dia berkata, Huhu, anak muda, kamu adalah seekor semut, tetapi kamu adalah semut yang kuat. Agaknya, Anda sudah memiliki beberapa tebakan bahwa dunia ini bukanlah titik akhir. Pembangkit tenaga listrik dunia luar sama sekali tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Selama Anda membiarkan dewa ini menanam kehendak dewa asal dan menjadi budak dewa ini, maka di masa depan, dewa ini memiliki kemungkinan membawa Anda meninggalkan dunia ini. Tahukah Anda, tanpa bimbingan dewa ini, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa pergi. Petik 2. Delapan dewa ekstrim merasa bahwa godaan ini terlalu besar. Ye Yuan pasti tidak akan bisa menolak. Mencapai wilayah Ye Yuan, apalagi yang masih ada. Karena dia tahu bahwa ada dunia yang lebih megah dan megah di luar, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergerak. Ye Yuan masih diam. Huhu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, Anda mungkin terlalu banyak berpikir, Anda tidak dapat membayangkan kekuatan diri saya yang sebenarnya sama sekali. Anda memikirkannya, untuk bisa bermain-main dengan semua makhluk hidup di Heaven Spunwalk di telapak tangannya, seberapa besar kekuatannya. Karena itu, menyerahlah pada ini. Jika dia turun, dunia ini akan dimusnahkan. Delapan dewa ekstrim menambah bobotnya lagi saat dia berkata dengan muram. Pada saat ini, dia pulih kepenampilan yang tinggi dan perkasa itu lagi. Tampaknya sudah menganggap Ye Yuan sebagai pelayannya. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya. Ingin aku menjadi pelayan, bukan juga tidak bisa. Tapi aku punya syarat. Ye Yuan tiba-tiba berkata, saat delapan dewa ekstrim mendengar, dia sangat gembira. Tapi dia masih menekan emosinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang tidak bisa dilakukan pada diriku yang sebenarnya. Berdasarkan pandangan dunia Anda, dia adalah dewa. Dewa yang maha kuasa. Dia adalah dewa sejati. Bukan dewa palsu seperti kalian semua. Kondisi apa yang Anda miliki. Jangan ragu untuk menyatakannya. Dengan wawasanmu, dia bisa mencapainya dengan sangat mudah. Delapan dewa ekstrim mengatakannya dengan sangat tenang dan tenang seolah-olah semuanya terkendali. Sikap ini memberi orang perasaan yang sangat meyakinkan. Ye Yuan berkata dengan tenang, saya memiliki seorang teman yang jiwanya telah hancur, hanya tersisa dengan kesadaran spiritual terakhir yang tidak padam. Bertanya-tanya apakah diri sejati Anda dapat membantunya mengumpulkan kembali jiwa surgawinya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, di sisi delapan dewa ekstrim, dia berhenti sebentar. Tapi segera, dia berkata dengan sangat tenang, heh, dewa ini berkata sebelumnya, diriku yang sebenarnya adalah dewa yang nyata, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan kembali esensi surgawi lebih sulit daripada naik ke surga untuk kalian semua, semut alam bawah. Tetapi bagi diri saya yang sebenarnya, ini hanya masalah mengangkat tangan. Nak, buka keilahian asalmu dan tunggu dewa ini untuk merencanakan kehendak keilahian asalku. Saya secara alami akan dapat membantu Anda. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Yeyuan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dengusan dingin, huh, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, benar-benar menganggap Ye ini begitu mudah ditipu. Sepertinya kamu tidak jujur, karena itu masalahnya, aku akan menggunakan kekuatan kalau begitu. Jeda kecil itu mengkhianati delapan dewa ekstrim. Yeyuan dengan sengaja memancing kata-katanya untuk menanyakan secara tidak langsung apakah orang di belakang delapan dewa ekstrim itu dapat mengumpulkan kembali jiwa dewa. Namun sayangnya, hal itu kembali mengecewakannya. Sikap delapan dewa ekstrim dengan jelas menunjukkan bahwa orang itu tidak dapat melakukannya. Niat pedang dingin yang menusuk tiba-tiba meletus. Suara delapan dewa ekstrim terdengar sangat ngeri, dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Jika Anda menghancurkan patung itu, Anda semua harus mati tanpa kuburan. Diriku yang sebenarnya akan benar-benar turun. Yeyuan saat ini sudah tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya lagi. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah begitu? Jika dia datang, maka aku akan memastikan dia tidak kembali. Yeyuan berkata dengan dingin. Tepat pada saat ini, formasi pedang semesta tiba-tiba diluncurkan. Niat pedang yang menembus cakrawala bergegas menuju delapan patung dengan hiru pikuk. Kedelapan patung itu juga tidak mudah ditangani. Bahan mereka sangat kuat, bahkan niat pedang yang menggabungkan empat aturan besar sebenarnya tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat juga. Hahaha, semut alam bawah. Apakah Anda berpikir bahwa berdasarkan sedikit kekuatan Anda, Anda akan dapat mematahkan patung-patung itu? Bermimpilah. Ketika delapan dewa ekstrim melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Dia sangat takut pada Yeyuan. Tapi kali ini, dia kembali tenang. Selama Yeyuan tidak bisa menembus pertahanan patung, dia akan menghonsumsi kekuatan dewa asal dan menghancurkan penghalang dunia, mengirimkan berita kembali ke dirinya yang sebenarnya di sana. Pada saat itu, Yeyuan pasti akan mati tanpa kuburan. Ancaman yang dibawa Yeyuan kepadanya terlalu besar, itu sudah lepas dari kendalinya. Karena itu, dia harus meminta dirinya yang sebenarnya untuk turun. Tapi tepat saat ini, Yeyuan berkata dengan acuh-ta'acuh, oh, apakah begitu? Polaritas ganda, formasi pedang. Begitu suaranya memudar, formasi pedang semesta yang awalnya netral dan tenang tiba-tiba menjadi sangat cepat dan ganas. Bang, bang, bang. Satu demi satu niat pedang yang menakutkan secara langsung memecahkan kekosongan, membombardir patung-patung itu dengan gila-gilaan. Formasi pedang semesta lahir dari semesta. Itu bisa secara alami berevolusi menjadi formasi pedang polaritas ganda juga. Kekuatan ofensif formasi pedang polaritas ganda meningkat lebih dari 10 kali lipat jika dibandingkan dengan formasi pedang semesta. Itu hanya untuk mendengar serangkaian suara menakutkan yang dikirimkan. Di bawah pemboman yang tak terhitung jumlahnya, delapan patung akhirnya tidak tahan dan retakan mulai muncul. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seekor semut bisa menyentuh batas pembangkit tenaga listrik stratum surgawi? Ini, ini benar-benar tidak mungkin. Suara 8 Extreme Divinities membawa emosi yang sangat ngeri. Terima kasih telah menonton!